Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di video kita kali ini kita akan melakukan publish image yang kita punya ke Docker Hub. Dan image yang akan kita buat di sini adalah sebuah project yang saya miliki di GitHub. Tampilan dari projectnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah halaman tampilan website sederhana. Di mana ini diambil dari project yang saya punya di bagian GitHub saya. Alamatnya di github.com slash dirumahlarafif kemudian slashnya website sederhana. Dan mari berikutnya kita buka untuk project yang kita miliki di bagian VSOIS DOCode. Saya akan buka untuk VSOIS DOCode yang kita gunakan sebelum-sebelumnya dan saya masuk ke bagian folder belajar Docker. Nah teman-teman di sini kita akan memulai untuk membuat Docker file terlebih dahulu. Kalau di video sebelumnya kita sudah membuat beberapa Docker file ya ada sampai Docker file yang keempat. Nah di sini kita akan membuat satu buah Docker file baru. Dan di sini saya akan berikan nama filenya adalah Docker file 5 misalnya. Ya Docker file 5. Kemudian di bagian Docker file 5 ini saya akan membuat sebuah image terlebih dahulu. Kemudian saya akan masukkan project yang saya punya dari GitHub saya tadi. Sehingga dia akan menjadi sebuah image di mana di dalamnya ada project website sederhana yang saya ambil dari GitHub yang saya miliki. Saya akan bentuk dulu untuk image-nya. Misalnya saya akan buat dari Nginx saja ya. From Nginx. Oops sorry Nginx-nya kecil saja. Nginx. Oke kemudian di bagian Nginx saya akan berikan label dulu. Labelnya misalnya maintainer. Saya berikan dari email saya dirumahrafif.gmail.com Kemudian dari dalamnya tersebut saya akan memasukkan sebuah project yang saya punya dari GitHub saya. Saya akan buka untuk terminalnya terlebih dahulu dengan klik di bagian control diikuti dengan backtick. Dan dipastikan bahwa kita sudah punya git ya di bagian laptop kita atau di komputer kita. Saya akan clone saja dari project yang saya punya di bagian GitHub ini. Saya pilih di bagian code. Kemudian dipilih di bagian GitHub ini saja ya. Pakai yang HTTPS saja. Saya klik. Kemudian saya kembali ke bagian Visual Studio Code. Saya akan clone project saya dari GitHub tadi sehingga dia akan memasuk ke bagian folder belajar docker ini. Nantinya dia akan menambahkan satu buah folder baru ya. Saya akan masukkan di sini git clone. Saya paste untuk alamatnya. Kemudian saya akan enter saja. Maka nantinya dia akan membuat satu buah folder baru di dalamnya. Ada folder namanya adalah website sederhana seperti ini ya. Ini adalah folder diambil dari project yang saya miliki dari GitHub. Nah kemudian di sini supaya folder website sederhana ini dia masuk ke bagian image saya. Maka saya akan gunakan perintah copi teman-teman ya. C-O-P-Y. Kemudian saya akan arahkan dia ke bagian website. Minus sederhana. Kemudian saya akan ikuti dengan lokasi yang saya akan gunakan di bagian kontainer untuk meletakkan isi yang ada di bagian website sederhana ini. Nah biasanya isinya ada di bagian USR, share, kemudian nginx.html. Seperti ini harusnya seperti ini ya. Kalau kita akan melakukan build ya dari docker file ini supaya dia menjadi image biasanya kita gunakan perintah seperti ini ya. Coba saya clear screen dulu. Biasanya kita tinggal masukkan docker build. Kemudian kita tentukan untuk namanya. Misalnya namanya adalah website sederhana begini. Karena kemudian diikuti dengan nama dari docker filenya ya. Docker file 5 ya. Karena di sini untuk docker filenya adalah 5. Ini kalau misalnya kita akan membuat image dan image-nya akan kita letakkan di bagian lokal kita. Tetapi teman-teman di sini kita ingin supaya image kita ini nantinya bisa kita masukkan ke bagian docker hub. Untuk menggunakannya kita buka browser kita. Kita arahkan ke bagian docker hub. Kemudian pastikan teman-teman sudah punya akun terlebih dahulu di bagian docker hub. Jadi silahkan sign up terlebih dahulu kalau misalnya teman-teman belum punya akun. Kalau misalnya teman-teman sudah punya akun ya tinggal di klik di bagian sign in. Kemudian silahkan masuk sesuai dengan email yang teman-teman punya. Karena saya di sini sudah pernah mendaftar dan saya punya email di rumahrafif.gmail.com ini. Saya tinggal sign in saja. Nanti dia akan memasukkan untuk akun saya ya sesuai dengan akun yang saya punya. Ini bisa kita gunakan continue with google saja. Saya akan pilih di bagian continue with google. Nanti karena dia sudah tersambung dengan akun gmail yang saya punya. Nanti kita bisa langsung terhubung ya dan juga bisa langsung login ke docker hub seperti ini. Baik kita akan masukkan untuk image kita ke bagian repository ya. Teman-teman silahkan klik di bagian repositories ya di bagian repositories ini. Kemudian di sana kita akan membuat repository baru tempat kita akan meletakkan image kita yang berada di lokal kita ya. Caranya klik di bagian create repository. Kemudian silahkan masukkan untuk nama dari repository yang kita miliki. Misalnya di sini saya akan berikan namanya adalah website minus sederhana begini ya. Kemudian saya akan buat dia public. Kalau misalnya sudah klik di bagian create ya. Maka dia akan membuatkan tempat ya untuk meletakkan dari image kita nantinya. Sehingga nanti image kita ketika kita masukkan ke bagian docker hub maka alamatnya adalah di rumah rafif slash website sederhana. Ini kalau di tempat saya. Mungkin di tempat teman-teman akan berbeda tentunya. Nah kemudian di sini setelah kita mengetahui bahwa alamat yang akan kita gunakan di bagian docker hub adalah di rumah rafif slash website sederhana. Maka ini kita copy dulu. Alamatnya di rumah rafif slash website sederhana. Kemudian kita akan build docker file yang kita punya sehingga dia menjadi image. Nah tadi kita gunakan di sini adalah website sederhana ya untuk menggunakan namanya. Di sini kita ganti bukan website sederhana. Tetapi kita masukkan alamat sesuai yang kita dapatkan dari docker hub tadi ya. Di rumah rafif slash website minus sederhana seperti ini. Oke kemudian tinggal kita enter. Nanti dia akan melakukan proses pembuatan image dari docker file yang kita miliki ini. Sehingga silahkan ditunggu dulu sampai proses membuat image-nya selesai. Ya proses membuat image selesai. Coba saya clear screen dulu. Kemudian coba saya cek untuk image yang saya miliki di laptop saya. Docker image. Harusnya nanti ada satu image dengan nama di rumah rafif slash website sederhana ya di sini ya. Di rumah rafif slash website sederhana. Kemudian kalau misalnya kita sudah punya di bagian image kita untuk alamatnya di rumah rafif website sederhana. Maka di sini tinggal kita push ya atau kita kirimkan alamat yang kita miliki ini ke bagian docker hub. Caranya bagaimana? Caranya di sini kita akan masukkan tadi dengan login terlebih dahulu dari terminal kita dengan menggunakan perintah docker login. Ya docker login. Kemudian di enter saja. Nanti dia akan meminta kita untuk memasukkan dari email serta password kita. Username dan password kita kita masukkan. Ya jadi silahkan diketikan dulu docker login. Nah karena di sini saya sudah login ya di bagian lokal saya. Maka dia langsung masuk dengan memberikan informasi authenticating with existing credential ya. Terus kemudian di bagian bawahnya ada pesannya login saksit. Nah kalau teman-teman login kemudian diminta masukkan username serta passwordnya. Silahkan dimasukkan untuk username serta passwordnya. Ya kemudian dipastikan sampai ada pesannya di bagian bawahnya login saksit seperti ini. Kalau misalnya sudah tinggal kita masukkan perintah berikutnya docker push teman-teman. Ya docker push kemudian masukkan alamat kita tadi. Alamatnya adalah dirumah rafif website sederhana. Ini saya copy ya. Kemudian saya akan pastekan di sini. Sehingga nanti akan ada tulisannya docker push kemudian dirumah rafif website sederhana seperti ini. Kemudian tinggal di enter saja ya. Maka dari proses ini dia akan memasukkan image yang saya punya dengan nama dirumah rafif slash website sederhana ini ke bagian docker hub. Kita lihat untuk prosesnya dia menggunakan defaultnya adalah letters ya. Kemudian melakukan proses untuk memasukkan ke bagian docker hubnya. Ada perintahnya request access to the resource is denied. Coba saya cek dulu. Coba saya masukkan docker lockout ya. Mungkin karena saya login dengan menggunakan akun yang lain. Docker lockout. Dia akan menghilangkan untuk kredensial yang saya miliki sebelumnya. Kemudian saya akan ulangi docker login lagi. Nanti harusnya dia akan meminta untuk username serta passwordnya terlebih dahulu ya. Di sini dia minta usernamenya saya masukkan dirumah rafif at gmail.com. Kemudian minta passwordnya saya masukkan passwordnya. Saya enter. Uncorrect username or password. Coba saya ulangi lagi. Usernamenya adalah dirumah rafif. Passwordnya. Oops, sorry. Sebentar. Saya lupa passwordnya. Oke, coba saya ulangi lagi. Saya masukkan untuk username saya. Dirumah rafif. Passwordnya. Incorrect. Coba saya ulangi pakai email ya. Rumah rafif at gmail.com Oke, login succeed ya. Saya clear screen. Kemudian kita akan lakukan proses tadi. Docker push. Kemudian dirumah rafif.com Slash website sederhana. Saya enter. Nanti harusnya kalau misalnya sukses ya. Dia akan mengirimkan untuk image kita ini ke bagian docker hub. Oke, dia sudah pusing-pusing teman-teman ya. Sudah mengirimkan. Sudah mengirimkan dari image kita ke docker hub. Sudah selesai menulut informasi dari terminal ini. Sekarang kita pastikan apakah di bagian website kita sudah ada satu buah repository baru di bagian docker hub kita. Coba saya akan masuk ke bagian repositories yang saya punya. Kemudian nanti harusnya dia akan mempunyai satu buah image baru yang tadi baru saja kita push ya. Atau kita kirimkan dari lokal kita ke bagian docker hub. Coba saya ulangi lagi. Continue with Google. Sudah ada satu buah image baru. Kemudian di sini informasinya alamatnya dirumah rafif.com Slash website sederhana. Kemudian dipush baru 2 menit yang lalu. Coba saya klik untuk melihat detailnya dari image yang baru saja kita buat ini dirumah rafif.com Website sederhana. Nah nanti kalau misalnya kita lihat di sana ini adalah image yang kita punya. Sehingga kalau misalnya ini kita mau gunakan untuk image ini. Maka kita tinggal docker pool saja dengan alamat dirumah rafif.com Slash website sederhana ini. Nantinya dia akan bisa langsung kita gunakan di lokal kita. Coba saya klik di bagian public view ini. Untuk melihat kalau misalnya pengguna umum melihat dari image ini. Kemudian ingin menggunakan dari image yang sudah saya publish ini. Maka yang dilakukan adalah menggunakan perintah docker pool di rumah rafif website sederhana. Ini saya akan copy. Kemudian kita akan buktikan ya bahwa dengan menggunakan perintah ini. Maka dari docker hub dia bisa kita download. Kemudian dia akan dimasukkan ke lokal kita. Nah tetapi sebelumnya saya akan hapus terlebih dahulu dengan menggunakan docker desktop ini image yang saya punya. Image yang saya punya di sini adalah di rumah rafif website sederhana. Ini saya akan delete saja. Oke saya akan delete. Saya pilih di bagian delete forever ini. Supaya dia menghapus ya image yang saya punya di bagian lokal. Sehingga di sini kita tidak punya image dengan nama di rumah rafif slash website sederhana tadi. Kemudian kita akan clear dulu untuk bagian terminalnya. Saya jalankan perintah docker run. Kemudian kita berikan nama website minus sederhana. Kemudian kita berikan portnya. Portnya 8080. Kita expose ke 8080 ya. Kemudian default dari engine X adalah 80. Kemudian kita ambil dari image-nya di rumah rafif slash website sederhana. Kita berikan minus D ya. Supaya dia berjalan di bagian background. Ya. Detach. Kemudian kita enter saja. Oke sekarang dia sudah membuat untuk satu buah container. Coba kita cek dulu docker ps-a. Oke disini sudah ada infonya bahwa kita bisa lakukan akses ke port 8080 localhost. Kemudian nama dari konten kita adalah website sederhana. Sekarang kalau misalnya kita coba buka di bagian browser kita. localhost spotnya 8080. Kemudian kita enter. Nanti harusnya tampilannya adalah sesuai dengan yang kita punya di bagian dirumahrafif.github.io ini. Sehingga tampilannya kurang lebih seperti ini. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mau mencoba sampai dengan sekarang. Kemudian teman-teman dari image yang saya punya di bagian docker hub ini silahkan bisa dicoba. Kemudian dicoba juga di laptop masing-masing ya. Untuk membuktikan bahwa di laptop saya jalan. Di teman-teman juga harusnya juga jalan. Dan di video selanjutnya nanti kita akan coba membuat sebuah server dengan menggunakan linux. Karena disini saya menggunakan windows. Nanti kita akan coba di bagian video berikutnya kita akan membuat sebuah server dengan menggunakan linux. Kemudian kita akan setup untuk server tersebut supaya dia bisa menjalankan docker. Kemudian nanti kita akan mencoba menjalankan dari image sederhana yang saya punya di bagian docker hub ini. Dan kita akan jalankan di server linux tersebut. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.